Hai everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel hobiku hokiku mengubah hobi menjadi hoki Di video ini saya mencoba menyelamatkan koleksi kaktus saya Nah saya gak tau kenapa kaktus saya tiba-tiba jadi busuk Sebenarnya saya sudah kurangi intensitas penyiraman cuma mungkin memang karena musimnya sedang musim hujan jadi kelembapan tinggi jadi banyak jamur banyak bakteri banyak virus banyak penyakit yang menyerang kaktus tapi enggak papa karena dibalik musibah sebenarnya ada peluang kebetulan kaktus yang busuk ini itu sudah punya banyak kenakan jadi saya akan coba menyelamatkan kaktus saya ini sekaligus memperbanyaknya kaktus yang pertama itu adalah kaktus notokaktus apalah nggak tahu saya jenisnya tapi notokaktus dan itu grafted on buah naga jadi bawahnya buah naga batang buah naga dan atasnya adalah notokaktus nah seperti kalian lihat dibawahnya sudah busuk sekali jadi tidak akan mungkin bisa diselamatkan saya akan coba menyelamatkan kaktus klasternya yang bisa saya lakukan adalah memotel atau mengambil anakannya saya potel dengan tangan agak tajam sih dan waktu pengambilan video itu terasa bahwa duri-duri kaktus itu menusuk di jari saya jadi saya sarankan kalau teman-teman mau melakukan pemotelan kaktus coba pakai sarung tangan ketika pemotelan yang saya cek adalah bagian bawah dari kaktus kita periksa jangan sampai kaktus itu juga busuk karena kalau kaktusnya busuk ya kita nggak bisa tanam jadi kita periksa benar-benar jangan sampai ada kaktus yang busuk apalagi di bagian notokaktus yang bersinggungan langsung dengan batang buah naga karena kita lihat tadi kan batang buah naganya itu benar-benar 100% busuk karena saya takutnya batang notokaktus yang bagian bawah itu terkontaminasi dengan penyebab busuk jadi kita periksa benar-benar saya potong menggunakan pisau kemudian saya cek dan ternyata hasilnya masih baik bagian notokaktus yang paling bawah itu masih bisa kita tanam lagi langsung di media atau bisa kita graft lagi kita pasang lagi di batang buah naga nah kalau kalian lihat di sini batang buah naganya itu benar-benar busuk seperti bubur tapi yang anehnya media tanamnya itu kering di sekitarnya saya nggak tahu apa penyebabnya mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia perkaktusan bisa kasih jawabannya kaktus yang kedua ini seingat saya itu jenisnya mamilaria kalau saya salah tolong di koreksi nah kalau sekilas itu kelihatannya nggak ada yang salah tanamannya sehat banyak kenakan kemudian batang bawahnya yaitu buah naganya juga masih segar tapi ketika saya periksa di bagian kaktus yang paling besar wow ternyata lembek dan ketika saya coba angkat ternyata dalamnya busuk dan berair dalamnya benar-benar busuk dan berair saya yakin kalau saya terlambat mengetahuinya semua anakannya juga akan busuk mengalami hal yang sama jadi yang saya lakukan adalah saya coba memotel anakannya semua anakannya tapi sekali lagi kita harus benar-benar periksa di bagian bawah anakannya itu jangan sampai bagian bawahnya itu busuk karena percuma dong kalau kita mengambil anakan yang batang bawahnya itu busuk karena ya tidak akan tumbuh bahkan akan kemungkinan menularkan ke kaktus lain yang sehat oke jadi saya sudah selesai melakukan pemotelan anakan kaktus saya sudah dapat ya mungkin dua puluhan lah dua puluhan anak kaktus yang siap ditanam dengan berbagai ukuran ada yang kecil ada yang besar tapi yang saya pastikan adalah bahwa anakan kaktus yang akan saya tanam itu dalam kondisi sehat dan tidak busuk setelah itu yang perlu kita siapkan adalah tempat atau pot untuk menanam nah yang saya siapkan adalah tray plastik kemudian plastik itu saya bolongi saya buat beberapa lubang di bawahnya supaya air atau kelebihan air itu bisa langsung keluar dari pot sehingga tidak akan menyebabkan kaktus menjadi busuk kemudian pot tadi saya isi dengan media tanam media tanam sendiri yang saya gunakan itu adalah campuran dari sekam sekam bakar, kokopit, kemudian pupuk kandang dan pasir malang pertama-tama saya isi agak penuh kemudian saya ratakan dan saya sedikit padatkan untuk menanam anakan kaktus yang masih kecil memang agak sulit bila dilakukan dengan tangan kosong jadi saya menanamnya dengan bantuan pinset yang pertama kita lakukan adalah membuat lubang kecil dengan pinset kemudian kita letakkan anakan kaktus itu ke dalam lubang kecil yang kita buat tadi baru kita timbun lagi dengan menggunakan pinset nah kalau teman-teman tidak punya pinset di rumah kalian juga bisa menggunakan lidi selamat menikmati selamat menikmati jadi setelah anakan kaktus itu tertanam proses selanjutnya adalah kita siram tujuan penyeraman ini adalah supaya media tanam itu menjadi lembab sekaligus juga memadatkan media tanam sehingga kaktus bisa tercengkram dengan baik oke, nah demikian tadi video tentang bagaimana menyelamatkan kaktus yang sudah busuk semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang jelas tetaplah berkarya karena dibalik usaha dan upaya yang kita lakukan pasti akan mendatangkan peluang bagi kita please like and subscribe kalau channel ini mendatangkan manfaat untuk kalian dan silahkan tinggalkan kritik dan saran atau pertanyaan di komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh